Begitu Demokrat jalan, kepertemuan yang mahaim ini pertemuan jodoh yang cepat. Ini nikah yang paling indah. Bukan kemohon kita, kemohon yang kuasa. Berjumpa lagi lor, bersama Om Pen. Salam segerwaras nih. Sekjen PKS, Bapak Habib Abu Bakar Al-Habsi. Mengatakan bila pasangan Amin, Anis Caimin, berpasangan karena diatur oleh Pak Surya Paloh. Atau disebutnya sebagai yang kuasa. Setidaknya ini menandakan bila arah koalisi perubahan menuruti apa yang dimaui Ketua Umum Nasdem. Kalau bahasa rakyatnya nih, Pak Anis itu capres boneka. Banyak bukti yang bisa validasi. Ditunjukkan, atau dengan mudah kita temukan rekam sejaknya. Bila mantan gubernur DKI itu, benar adanya boneka. Yang dihargai ya yang atur-atur itu. Bukan partai yang mendukungnya. Kita juga maklum, bila Pak Anis ngikut saja atas apa yang disarankan Pak Surya Paloh. Karena banyak hal, misalnya nih, dideklarasikan duluan setahun lalu oleh pemilik Metro TV itu. Kemudian berkeliling Indonesia. Difasilitasi nih, private jet menemui para pendukungnya. Dipasangan dengan Caimin, tidak bisa menolak. Walaupun dirinya pengen loh sama Mas Ahaye. Dan beragam bukti lain. Anehnya, mengapa yang disebut-sebut boneka itu malahan Presiden Jokowi dan Pak Ganjar. Tapi apakah dalam koalisi perubahan, yang diatur oleh Pak Surya Paloh cuma Pak Anis? Tentu tidak. Ada juga loh PKS. Mengapa PKS ngikut Pak Surya? Memangnya mereka mendukung pasangan Anis Caimin tanpa syarat sama sekali? Pasti tidak. Minimal indikasi itu terlihat dalam sebuah momentum. Acara Nasdem, kalau tidak salah nih. Waktu apel akbar Nasdem, sebuah foto beredar luas. Habib Abu Bakar, yang berjaket putih oran, mencium tangan Pak Surya, yang berpakaian lengan panjang, biru, donker, gelap itu, dan topi dengan logo Nasdem di situ. Ini sebuah ketidakwajaran. Karena hampir jarang nih, seorang Habib mencium tangan, bukan Habib, atau bukan ulama. Kebanyakan seorang Habib akan mencium tangan Habib lainnya. Atau bila dia bertemu ulama besar, dan usianya lebih tua dari dirinya. Misalnya nih, kayak Almarhum, Mbah Maimun, Gusmus, Kiai, Miftahul, Akyar, dan ulama lainnya. Itu jelas tindakan di luar kebiasaan yang pantas dipertanyakan kita semua. Seandainya tidak ada kuasa yang bicara di sana. Bagaimana PKS tetap dukung pasangan Amin? Habib Abu Bakar, cium tangan Pak Surya, dan beberapa tindakan lain. Di perbincangan sekjen PKS dengan mantan petinggi KPK itu. Bisa ditangkap kesan, sebenarnya PKS sudah banyak berubah. Paling tidak menghadapi pilpres deal-dealnya itu loh. Dikatakan beliau, sampai sekarang koalisi perubahan masih terbuka, jika ada partai yang mau bergabung. Asalkan tidak merubah pasangan Amin. Dan ini bisa dimaklumi. Waktu pendaftaran makin mepet. pun dengan pertanyaan, masyarakat yang meragukan arus bawah PKS dan PKB yang bakal sulit kerjasama. Lagi-lagi, dia menyebut, itu karena sudah takdirnya. Selain itu, dua periode pemerintahan berada di oposisi, itu pahit. Makanya ada peluang di pilpres tahun depan, bila tidak menang, kemungkinan akan merapat ke pemerintah. Bisa jadi, kondisi PKS saat ini sedang berdarah-darah, berat menghadapi pemilu dan pilpres. Artinya mereka lebih realistis. Mendukung capres yang tersedia logistiknya. Walaupun tidak 100% cocok dengan capres yang diusung. Asal ada backup yang kuat, maka PKS akan berada di koalisi tersebut. Contohnya yang sederhana bahkan ini. Contoh sangat sederhana. PKS sebenarnya kecewa dengan Pak Anies. Saat menjabat gubernur, tidak memilih kader PKS sebagai wakil gubernurnya. Ketika itu, Pak Sandiaga Uno mundur dari kursi wagup di tahun 2019 untuk jadi cawapres. Kursi kosong wagup DKI tidak terisi hingga 20 bulan. Padahal PKS sudah menyodorkan beberapa nama loh. Mulai Pak Mardani, Pak Tifatul, hingga Pak Ahmad Saiku. Nyatanya, gubernur DKI menunjuk Pak Ahmad Risa Patria sebagai pengganti Pak Sandi. Kejadian ini berpotensi terulang. Seandainya Anies terpilih jadi presiden, tidak melibatkan atau memilih kader PKS jadi menteri. Dan Habib Abu Bakar menyebut tindakan tersebut merupakan sikap di atas pengkhianatan. Nih, jawaban itu menegaskan. Bisa saja, keputusan itu dilakukan oleh mantan Mekdibut. Tentu itu yang membuat kita semua mempertanyakan. Mengapa? Opsi tetap mendukung Anies jadi pilihan PKS itu menunjukkan bila bergabung mendukung Pak Prabowo dan Pak Ganjar, mereka jauh lebih tidak bisa menawarkan sesuatu. Diakui atau tidak? Sebenarnya PKS mendukung Capres di kontestasi tahun depan itu tidak ada yang cocok. Tidak ke Koalisi Indonesia Maju soalnya semua partai pengusung adalah pendukung pemerintah. Apalagi ke PDIP mendorong Pak Ganjar itu akan kontraproduktif di masa basis mereka. Berada di Koalisi Perubahan juga sama saja Nasdem dan PKB itu partai pendukung pemerintah. Tapi setidaknya saat inilah Nasdem sudah berjarak dengan Pak Jokowi. Mereka juga tahu di bawah kendali Pak Surya Paloh PKS tidak bisa sembarangan menuntut atau menawarkan sesuatu. Mereka harus ikut apa yang menjadi keinginan Pak Surya Paloh itu. Yang diketawai yang ketua umum Nasdem itu. Pilihan sudah ditetapkan dan jalan sepi mereka menuju ke Pilpres 2024. makin tidak terlihat gaumnya ini. Upaya menggelar acara-acara besar di berbagai kota tidak mampu menarik perhatian masyarakat. Yang jelas dari sejarah perjalanan PKS berdiri yang sejak awal bernama Parti Keadilan itu di pemilu 2019 mereka mampu meraih suara yang sangat signifikan. kisaran 11,4 juta. Padahal bila diperhatikan sejak 2004 suara PKS berkutat di jumlah 8 juta. Naik turun ya paling sekitar 100 ribuan saja. Bertahan di jumlah itu dari 2004, 2009, dan 2014. Mendanakan pemilih mereka adalah masa yang solid. Pemilih fanatik yang tidak gampang goyah. Kalau dari perkembangan yang wajar di pemilu 2019 PKS hanya akan mendapatkan 8,6 juta. Namun kenyataannya kenyataannya memperoleh suara 11,4 juta. Sebuah jumlah yang signifikan. Beberapa pengamat mengatakan ini. Kenaikan perolehan suara 3 juta dipengaruhi atau efek pilkada DKI. Bisa jadi. Bertah hanya mereka di koalisi perubahan karena faktor Pak Anies. Mereka meyakini loh nama Anies lah yang membuat pemilih PKS naik dengan signifikan. Demikian opini Omben kali ini. Salam Segerwaras. Terima kasih telah menonton!